Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya di channel ANGRM Dan pada kesempatan kali ini saya lagi di terminal Kampung Rambutan ya Lagi nungguin busnya Gapuraning Rahayu yang masuk di terminal Kampung Rambutan Dan sampai saat ini jam 4 sore belum ada yang masuk sama sekali ya teman-teman Yang dikarenakan tadi kejebak macet menurut informasinya Katanya ada truk yang terguling di jalur Malangbong kali ya Apa limbangan tadi menurut informasinya Dan disini baru ada bus Sinar Jaya sama DMI ya Terus paling ujung ada bus Marita Jadi bus yang berangkat dari Karangkucung, Banjar, Ciamis sampai Tasik itu Belum ada yang masuk ya teman-teman Masih kejebak macet semuanya Nah dan disini juga masih ada warga baru tujuan Subang sama Purwakarta Nanti kita lihat aja bus yang mana yang pertama masuk untuk Gapuraning Rahayu Ikutin terus videonya sampai habis terima kasih Nah ini teman-teman tepat jam 17.10 menit ya Saya lagi berada di shelter pemberangkatannya bus tujuan Jawa Barat Nah dan nampak masih kosong banget ya disini Baru ada doa ibu Tasik Jakarta yang pihak puncak Terus ada Karunia Bakti sama CBU Untuk Gapuraning Rahayu Budiman belum ada yang masuk ya Gapuraning Rahayu Karangkucung, Pangandaran Budiman Tasik sama Budiman Banjar juga belum ada Dikarenakan menurut informasi tadi Kejebak macet di Malangbong yang ada drug terguling Terus ditambah lagi di Cikarang katanya macet total gak bisa gerak ya Nah ini untuk doa ibu bisa lebih cepat soalnya dia lewat puncak ya Gak lewat Cikarang Dan ini suasana di ruang tunggu para calon penumpang Malam minggu banyak ya penumpang yang mau pada mudik disini Menunggu busnya untuk tujuan Ciamis, Banjar, Karangkucung Sama Pangandaran Belum ada yang masuk ya teman-teman Ini teman-teman yang pertama bis cepat Budiman nih yang baru tiba di Jakarta Dan langsung masuk lagi di jalur pemberangkanan Tepat jam setengah sore ya Nah ini tujuan ke Tasik dan langsung diserbu oleh para penumpangnya Nah ini teman-teman kebayang ya Ini udah nungguin lama banget nih Ini yang pertama masuknya yang keberangkatan pagi dari Tasik nih Baru tiba jam setengah 6 sore di Jakarta Dan langsung dimasuki lagi ke jalur pemberangkatan Dan langsung diserbu sama para calon penumpangnya nih teman-teman Banyak banget ya Untuk Gapuraning Rahayu sampai jam setengah 6 belum ada yang masuk ya teman-teman Untuk tujuan Banjar maupun tujuan Majenang, Karangpucung sama Pangandaran belum ada sama sekali Ini baru ada Budiman satu unit doang Dan untuk tujuan Tasik pilihan lainnya ada doang ibu yang pihak puncak ya Yang tadi udah standby di jalur pemberangkatan Ini teman-teman gak lama bis cepat Budiman Dan tujuan ke Tasik yang tadi baru masuk di terminal Langsung diberangkatkan ya teman-teman Soalnya penumpangnya langsung full seat Yang udah pada nunggu lama Dengan kelas premier kelas Wah mantap nih Ini teman-teman Untuk bus Gapuraning Rahayu yang pertama ada R141 ya Yang dari Karangpucung keberangkatan pertama kayaknya nih Tepat jam 5 lewat 50 jam 6 kurang 10 ya Selepas ajaan maghrib baru masuk di terminal Kampung Rambutan Dan diserbu juga sama para calon penumpangnya nih Nah ini para calon penumpangnya nih teman-teman Lagipada naik Langsung diserbu Mantap ya Gapuraning Rahayu yang pertama Untuk tujuan pengandaran ada di belakangnya Mungkin beberapa menit lagi masuk di terminal ya teman-teman Nah ini untuk Gapuraning Rahayu RS141 Dari Karangpucung ya Langsung diserbu para calon penumpangnya nih Yang mau pada mudik Soalnya ini malam minggu ya Yang belum pada mudik kemarin lebaran Sekarang baru pada bisa mudik nih Mantap Dan disitu juga masih banyak ya Para calon penumpang yang belum ke bagian bisnya Untuk tujuan pengandaran belum ada yang datang Jadi masih nunggu di ruang tunggu ya Soalnya di jalur merangkatan Lagi gerimis Ini doa ibu tujuan sidarja nih teman-teman Baru masuk juga ya Doa ibu yang dari Jawa baru tiba Yang lewat Cipularang Kalau doa ibu yang lewat puncak Udah banyak ya dari tadi Ini yang lewat Cipularang R19 ya Baru masuk di Terminal Kampung Rambutan Untuk tujuan sidarja Karangpucung Ini teman-teman masuk lagi bis cepat Budiman Tujuan trasik lagi ya Ini yang kedua Nah ini premier kelas Oh trasik Nah ini udah disemperin para calon penumpangnya ya Masih banyak nih Penumpang yang tadi Nggak keangkut sama Budiman yang pertama Dan ini sekarang pada naik lagi Ini tepat jam 6 lewat 10 menit ya Budiman tasik yang kedua baru masuk Nah untuk jalur sebelah sini Masih kosong banget nih teman-teman Belum ada Ini untuk Gapuraning Rahayu Ini diberangkatkan tujuan Karangpucung ya Gapuraning Rahayu yang pertama tiba di Rambutan Dan sekarang jam setengah 7 sore Diberangkatkan Untuk tujuan ke Karangpucung Dan untuk Budiman masih standby tujuan tasik ya Menunggu jam pemberangkatannya Untuk tujuan Kabunganten Sidarja Wangon Cilacap Sama Pangandaran Belum ada yang masuk ya teman-teman Mungkin di belakangnya Masih dalam perjalanan Dan ini ada PO Lanajaya nih Sukabumi Diberangkatkan Dan ada Hibapudra yang baru masuk tujuan Garut Nah ini teman-teman Budiman lagi masuk nih Tujuan tasik lagi ya Premier kelas Dan yang tadi belum diberangkatkan Nah di belakang udah ngedorong lagi ya teman-teman Dan di belakangnya ada Gapuraning Rahayu Oh lolos nih 196 Dia tujuan ke Lebak Bulus ya Tadi mampir di Rambutan Nurunin penumpang Dan di belakangnya mungkin masih ada lagi kayaknya Gapuraning Rahayu Tujuan Karang Kucung sama Sida Reja Awas Nah ini 176 nih masuk Sida Reja Langsung masuk jalur pemberangkatan ya Tanpa berhenti di shelter belakang dulu Soalnya di jalur Karang Kucung lagi kosong bis Mantep Nah ini para calon penumpangnya nih teman-teman Calon penumpang Gapuraning Rahayu Sida Reja Lumayan banyak ya Kikinya Kikilin Kok Kiki kasih darja Nah ini drivernya nih Pak Kiki ya Ini Pak Kiki yang bawah 142 Lihat nembak kali di 176 Nah ini teman-teman bus tujuan Pangandaran nih R156 ya Tepat jam 7 malam Masuk di jalur pemberangkatan terminal Kampung Rambutan Ini Pangandaran yang pertama ya Dari tadi belum ada yang masuk Pangandaran Nah ini para calon penumpangnya yang udah nunggu lama nih Udah mendekati jalur pemberangkatannya Ini banyak banget ya teman-teman Tepat jam 7 malam Nah ini udah masuk di teman-teman Gapuraning Rahayu tujuan Pangandaran ya 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 259 Ini ada Karunia Bakti ini tujuan Karun Singaparna ya Diberangkatan juga ini teman-teman bus Gapuraning Rahayu R156 ya tujuan pangandaran nggak lama masuk di jalur kembali diberangkatkan lagi untuk menuju ke pangandaran lagi soalnya tadi penumpangnya langsung fullseat ya dengan driver Bapak Aceprium sama asisten drivernya Kang Ateb mantap dikasih tele-led juga dari Pak Aceprium nah dan di sebelah paling kanan ada Doa Ibu ya masih standby tujuan Tasik dan untuk tujuan ke Sidar Jakarang Pucung ada Gapuraning Rahayu R176 terus ada Budiman tujuan Tasik sama Banjar dan juga ada Hibaputra ya tujuan ke Garut dan begini kondisinya sekarang di terminal Kampung Rambutan udah mulai agak sepi ya teman-teman soalnya sebagian penumpangnya udah mulai terangkut mungkin cukup sekian dulu informasi kali ini dari saya semoga bermanfaat buat semuanya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh